Terdapat dua kegiatan terkait rencana akuisisi peralatan submarine rescue yang tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNGM 2020-2024, yakni Submarine Rescue Vehicle System dan FFVNW Kapal Bantu Hydro Oceanography atau Deep Submarine Rescue Vehicle. Kegiatan pertama dirancang untuk pengadaan Submarine Rescue Vehicle System bersama Mothership, sedangkan kegiatan kedua didesain membeli Deep Marine Rescue Vehicle yang akan menjadi bagian dari kapal survei hidro-oseanografi. Sebagaimana diketahui, galangan kapal asal Jerman, AB King & Rush Motion, belum lama ini telah menerima kontrak konstruksi satu kapal survei hidro-oseanografi pesanan Indonesia. Eksistensi dua kegiatan yang sangat mirip, kalau tidak mau dikatakan sama, tentu saja memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya. Rencana akuisisi Submarine Rescue Vehicle System dilirik oleh Submarine Manufacturing and Products Limited atau SMP, di mana firma asal Inggris ini bersama dengan mitra di Indonesia, menjanjikan pengadaan peralatan itu termasuk pembangunan Mothership. Mothership direncanakan akan dibuat oleh salah satu galangan partiklir di Indonesia, di mana fungsi Mothership adalah mengusung Submarine Rescue Vehicle System. Menteri Keuangan sudah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk kegiatan pengadaan Submarine Rescue Vehicle System tahun lalu. Boleh jadi kontrak untuk pembelian Submarine Rescue Vehicle akan ditandatangani tahun ini kalau semua proses berjalan lancar. Anapun kegiatan FFBNW, Kapal Bantu Hidro Oceanography atau Deep Submarine Rescue Vehicle, dilirik oleh GFD, suatu firma yang berbasis di negeri kelahiran Gary Lineker. Berbeda dengan peralatan yang akan dipasok oleh SMP, GFD akan mensuplai Deep Submarine Rescue Vehicle tanpa dilengkapi dengan Mothership, sehingga peralatan tersebut akan ditaruh di geladak kapal survei hidro oceanography. PSP untuk FFBNW, Kapal Bantu Hidro Oceanography ini, telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada awal tahun ini. Apakah kedua kegiatan yang telah mendapatkan PSP itu akan dieksekusi menjadi kontrak yang berbeda? Nah sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!